Intro Sobat Aquarius, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya sobat ya Disini saya lagi galau ini sobat ya Galau kenapa? Karena setelah saya berencana untuk datang ke Battle of the Toys di Jakarta Tapi sayang sekali gagal Saya tidak dapat kesana karena ada urusan mendadak Dua hari, Sabtu dan Minggu kemarin Ya, 31 Agustus sampai tanggal 1 September 2019 di Jakarta Nah, begitu saya tahu kalau saya tidak dapat datang Saya sangat galau sekali sobat Secara disitu adalah event tahunan Adalah event satu tahun sekali Dan itu event terbesar di Indonesia sobat Apa nggak galau sobat? Galau sobat Nah, daripada bergalau-galau ria Mending kita unboxing ya sobat ya Nah, setelah saya galau seperti itu Saya dapat kabar gembira dari salah satu seller Dari salah satu online shop langganan Saya dapat endorse Nah, ini dia Apakah itu figurnya? Kita lihat boxnya terlebih dahulu Nah, sobat ini dia Amazing Spider-Man Edisi Mungkin edisi sideshow ya sobat ya Tapi ini adalah replika dari edisi sideshow Ini adalah Amazing Spider-Man Statue PVC Ya, seperti apa detailnya? Seperti apa bentuknya? Kita simak videonya sampai habis Tapi sobat sebelum kita lanjut Jangan lupa seperti biasa Kalian harus subscribe terlebih dahulu Klik tombol merah di kanan bawah video Satu, dua, tiga Oke, sobat terima kasih kalian udah subscribe Mari kita lanjut unboxing figurnya Nah, sobat ini dia box deras Terima kasih 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 Dan untuk warna dari Diorama Asak ini sendiri cukup menarik ya sobat ya dia seperti awan-awan seperti asap seperti agak-agak bening ya sobat ya kalian tahu kenapa karena disini ada yang spesial sobat disini diorama bisa menyala sobat nah disini terdapat cas dari diorama ini kita nanti colokkan cas HP disini dan diorama ini bisa menyala sobat oke sobat mari kita coba sobat untuk mencolokkan ke cas HP kita colokkan disini seperti apakah nanti nah ternyata seperti ini sobat warnanya merah menyala sobat keren sekali ya sobat ya bagi kalian yang belum tahu disini statue PVC Amazing Spider-Man ini juga memiliki keunikan dan keistimewaan tersebut yaitu di lampunya ini sobat di diuramanya ini bisa menyalakan keren sekali ya sobat ya mantap sekali saya tidak menyangka kalau ini bisa menyala tapi ini kita lihat sangat luar biasa keren sekali dan kita cabut sebentar ya sobat ya kita akan review besi lebih lebih lanjut nah disini kita juga dapat besi sejenis apa ya penarik ya sobat ya dibangunan-bangunan ya sobat ya biasanya ini terdapat tekstur-tekstur baut-baut disini seperti aslinya sobat ya terlihat mirip seperti asli walaupun tidak sedetail sideshow tapi ini menurut saya cukup detail sobat cukup unik dan cukup keren warnanya juga silver seperti besi ya sobat ya dan ini juga berbahan PVC sobat keren sekali nah untuk yang terakhir kita mendapatkan seperti biasa jaring laba-laba nah untuk warna sendiri putih agak kebiruan ya sobat ya jadi disini putih biru putih biru cukup keren ya sobat ya nah sobat mari kita pasangkan besi dan jaring laba-laba tersebut di figur spider-man dan di tioramanya oke untuk yang pertama kita pasangkan seperti ini sobat disini kita paskan saja nah seperti ini sobat mudah sekali oke untuk yang jaring kita bisa tempelkan di lubang tangan sebelah kiri kira-kira seperti ini figur amazing spider-man statue PVC nah sobat gimana menurut kalian review dan unboxing kali ini tentang amazing spider-man statue PVC ini sobat keren sekali ya sobat ya tinggi figur ini kira-kira 36 sampai 38 cm ya sobat ya dari bawah diorama sampai ke atas ke jaring laba-labanya nah untuk figur ini tersebut berbahan PVC karet campur plastik padat ya sobat ya jadi untuk detail lumayan tidak terlalu detail tapi untuk cat saya kurang suka ya sobat ya jadi agak-agak kusam jadi tidak kinclong ya karena saya menyukai figur-figur yang berwarna kinclong ya sobat ya tapi tak apa sobat karena di figur ini terdapat keistimewaan yaitu video ramanya bisa menyala sobat jadi cukup keren cukup rekomen untuk kalian beli ya sobat ya dan untuk figur ini sobat saya mendapatkan endorse dari superhero action figure thanks untuk superhero action figure udah beri saya endorse yaitu berupa unboxing figur amazing spider-man keluaran baru ya sobat ya jadi edisi sideshow request dari sideshow cukup keren ya sobat ya mantap sekali terima kasih sekali lagi untuk superhero action figure nah semoga sukses selalu online shopnya kalian harus pantau tahu terus cek terus di Instagramnya sobat superhero action figure nah sobat untuk itu silahkan kalian like share dan komen apa saja kekurangan dan kelebihan dari figur ini untuk detail maupun untuk cat maupun untuk bentuknya maupun untuk diorama dan lampunya yang menyala di dalam diorama nya tersebut bisa kalian tanyakan bisa kalian komen di kolom komentar nah jangan lupa juga kalian harus subscribe sobat dan pencet tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan review review dan unboxing keren selanjutnya sampai disini dulu video kali ini saya Aquarius Andi God bless selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!